Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ketua lunak Dan Jodak Bagaimana melihat Jadik Tua lunak Jadik Berapa Tema Tua lunak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di hari akhirat apa yang telah diberikan kepada engkau nanti di akhirat uang telah kok nanti itu memang bentuk bentuk tata bahasanya begitu yang telah artinya Allah telah menyediakan harunnya itu tapi nanti di akhirat maka kejarlah olehmu kehidupan nanti di akhirat walau tanca masih baga minat dunia tapi jika diwanti-wanti duniamu jangan dilupakan jadi konsep islam itu bukan fatalistis ya fatalisme jadi hancur-hancuran dunia gak apa-apa demi kesuksesan akhirat jadi ada lagi hadis ini bukanlah orang itu baik orang yang meninggalkan dunia untuk menjaga akhiratnya sehingga menggapailah kedua-duanya jadi konsep islam ke dunia dan akhirat jaminannya juga kalau mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan baik yang ada dalam Al-Quran maupun Masyurma itu dijamin akan orang akan mengalami kehidupan yang berharian hidup di dunia maupun hidup di akhirat karena kehidupan konsep kehidupan itu tidak selesai di dunia karena materialisme aliran materialisme memang selesai di dunia ini baru 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 orang tapi konsep islam hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan pertanggungjawabkan akhiratnya jadi antara taklif pembebanan dan tanggungjawab tanggungjawabkan merupakan tagian kalau yang keren itu istilahnya ya nanti ada tagian dari kristiala ada siapa pada kita mukalaf mukalaf itu orang yang diberi beban tidak orang saja sebenarnya juga juga jin ya itu yang lalu sudah saya katakan ibadah ibadah itu tentu cakrawalanya luas tidak sekedar ibadah itu dikembangkan atau dilakukan berdasarkan hukum islam yang lima itu ibadah ada ibadah umum itu ibadah lah kok ibadah umum itu memandangi orang tua itu juga ibadah dengan penuh kasih sayang dengan selangku kepala keluarga malam bangun lihat istri anak-anak tidur dalam keadaan tidur itu anda membayangkan ini ada di mayit ya keadaannya seperti ini ya terus iya semua ini adalah tanggung jawab saya dan lain sebagainya kemudian minta kekuatan sama Allah ingat pada Allah ambil air untuk minta solat malam dan lain sebagainya itu juga ibadah jadi apa menyapa anak nanti apa pelajarannya kalau masih level sekolah dasar ada kesulitan itu kan menunjukkan kepedulian orang itu itu semuanya ibadah jadi ibadah itu secara umum adalah makro makro oke sehingga kita Islam menuntun kepada kita semua pemeluknya pemeluknya agar kita dapat hidup bahagia di dunia kemudian kita lanjutkan hari ini tentang wirok 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 itu nekonorogo jadi warok warok biasanya terus nganggup kaos ada garis horizontal begitu ada tak putih atau hitam hijau atau merah atau apa saja kemudian pakai baju lapisan luar itu warna hitam atau udang itu dalam persepsi gitu maka dia tidak terdas tapak palu yang pandai sisa yang gurih itu tidak terdas artinya tidak mempah tapak palu yang pandai sisa atau bekas palunya pandai besi apa palunya sisa besi yang dipukul akhirnya bisa jadi keris bisa jadi sabit bisa jadi cemurit bisa jadi itu sebenarnya itu tidak terdas padahal nabi itu ketika ke etiopia itu kan dilempari batu luka keluar darah juga itu nabi orang hebat orang model model yang bagi orang-orang islam itu sehingga konsep-konsep orang terdas apa palunya pandai apa itu sisangeng gurento itu nanti salah-salah jalan malah melakukan kekerasan melakukan kekasaran melakukan apa kerusakan kerusakan dan merusak kehidupan yang lainnya karena sudah ada modal merasa ada modal biasanya hebat karena tidak ada konsep ada yang maha hebat dia tahu dia lupa kalau ada yang maha tahu dia lupa kalau hidup ini nanti akan dipertanggungjawabkan telah ada tagian di akhirat itu jadi itu konsep apa Zufut itu begitu bukan kok meninggalkan dunia mengejar akhiratnya saja bukan itu konsep yang tidak pas dengan petunjuk aslinya aslinya tunjuk aslinya ada di mana ada di Quran dan di Hadis jadi banyak sekali petunjuk-petunjuk dunia ini bagi kita mati Islam gampang gimana dibenarkan tidak oleh Quran dan oleh Hadis kalau dibenarkan ya kita ikuti kalau tidak tidak jadi gampang jadi orang tidak mengambang terumbang ambing oleh kehidupan ini dan oleh informasi yang berkembang dan lain sebagainya karena memang ada ada kompasnya melakukan perjalanan itu kita membawa kompasnya sehingga mesti sampai di di tujuan oke itu tadi Al-Ghosa 77 itu galil umum untuk pembahasan sebut dan wira umumnya kalau waaksin ya jadi tadi kan waktagi fima atap darol akra walatan sah nasib agam dunia lanjutannya itu nanti pembahasan di wira lanjutannya waaksin dan berbuat baiklah kamah aksanallahu ilaih sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu itu kita kalau kita perhatikan apa yang sudah Allah melakukan untuk kita wah banyak sekali di surat Ibrahim di surat itu semuanya menunjukkan banyak tidak terhitung tidak mampu kita hidung ditulis itu tulis pakai pena ranting ranting akan jadi penanya kemudian air lautan akan jadi pintanya untuk menulis karunia Allah sampai habis ranting sedunia ini dan air di lautan di samudera habis untuk tulis itu belum habis karunia Allah memang sebelum kita hadir di dunia ini pun Allah sudah menyediakan matahari ya sudah ada bumi yang untuk terpijat juga sudah ada air yang untuk banyak sekali keperluan dalam kehidupan ini ada air ini diperlukan mulai dari orang masih tidur sampai dengan orang melakukan kegiatan semua maka dari itu air itu air yang asli tidak boleh dijual Pak Sarwi enggak ada itu yang dijual Pak Sarwi itu bukan asli lagi sudah olahan sudah olahan enggak apa-apa karena ada biaya produksi air yang langsung diambil dari sumur sumber itu air yang ditahan oleh Allah di suatu tempat karena ada suatu tempat yang air tidak ditahan oleh Allah biarpun air mengalir susu banyak hijau turun banyak tapi tanggus disini air tidak ada padahal Allah mengatakan aku telah menjadikan air dan semua kehidupan ini adalah dari air dari air semua dari air jadi air itu sangat besar manfaatnya Alhamdulillah jamaah kita ini ada ahlinya ahli air guru besar khususnya spesialis yang air itu bidang air baik baik waaksin kama asana lahu ilai dan berbuat baiklah dikau sebagaimana Allah telah berbuat baik pada Allah menyediakan all out kebutuhan itu disediakan oleh Allah pada kita kita tentang kita tinggal menggunakan maka dari itu di dalam surat alim ron ayat 14 itu bahasanya Allah menyampaikan kerusakan yang terjadi dalam kehidupan dan akibat tangan manusia tangan manusia karena ya nanti penjabarannya itu luas sekali jadi bukan tangan malaikat dan bukan tangan Allah karena Allah itu berbuat ikhsan berbuat ikhsan itu dia melakukan kebaikan sebelum kebaikan dari penerima kebaikan yang akan menikmati itu itu memberikan kebaikan balasan kebaikan pada Allah tidak melakukan balasan dan juga dia tetap berbuat baik pada orang yang membencinya tidak mengimaninya membencinya memusuhinya itu Allah tetap pada makhluknya yang sudah sumpah setia taat pada dia tapi kemudian dia melanggar begitu melanggar kok terus dihukum sudah sahadat kemudian dia melaksanakan sholat sholat tidak disiplin begitu dia absen itu umpamanya absen kemudian dia pingsan begitu dia sholat dulu seratus ribuan saat keboh wah itu nanti jadi rusak kehidupan ini jadi itu balasan balasan itu semuanya dan yang sebelumnya tidak usah kita balasan pada Allah dan sebetulnya dengan fasilitas yang diberikan Allah ini kita sejak-sejak lama menikmati kehidupan ini menikmati kehidupan ini orang yang rusak gejahnya pun minum tidak boleh banyak-banyak ya oke banyak-banyak mengapa rusak gejah itu nanti kalau diurut itu causalitas itu bisa banyak karena sebetulnya kekeliruan cara dipolah hidup kita dan cara kita melakukan kehidupan berbuat kerusakan di atas bumi jangan berbuat kerusakan siapa yang dilarang itu semua manusia ini agamanya apapun berbuat kerusakan berbuat kerusakan kerusakan ada lingkungan merusak lingkungan dengan merusak kehidupan merusak kehidupan itu sudah jelas tapi artinya orang mengapa bunuh diri itu itu dilarang di era Muhammad tapi di era Musa itu sesuai bukti taubat masuka orang mau membunuh dirinya sendiri jadi syariat itu berubah-ubah terus dari era membuat itu kemudian sampai di Muhammad ya yang kita berdoa ini sekarang bunuh diri itu di eranya Musa itu sebagai bukti betul-betul orang itu taubat masuka itu sepertahankan itu pertama diturunkan ketika begitu nyebrang eksodus dari Mesir ke negeri kanan dan kemudian terkenal Palestina itu kemudian berhenti di Sinai disitu kemudian apa menemui kok orang pada menyembah patung request pada Musa Musa aku bosan nyembah Tuhan Gustialah itu buk iki iki keren iki nanggu patung nah ya wesh diserahkan Harun untuk mengurusi umat itu karena dia menerima panggilan untuk menerima ten commandement dalam bahasanya yang lain menerima wahyu dari Allah tapi sementara disana empat puluh hari itu tiga puluh hari dikenalkan empat puluh hari turun sudah tega nyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas kekayaan yang dikumpulkan berang laut merah yang sudah dibelah oleh tongkatnya Nabi Musa atas kuasa Allah itu kemudian dikumpulkan dijadikan jenang kemudian dibuatkan patung anak sapi ada mulutnya terbuka kemudian kena angin gitu suara ini ini baju tali yang kita kuasai akhirnya terjadi konflik antara Musa dan Harun pegang bajunya Harun maka Harun mengingatkan hei anak saudaraku ini jangan sampai engkau mengatakan nyah padaku aku ini sebenarnya selama engkau tinggal aku dalam ancaman kehidupanku oleh orang-orang samiri orang samiri maka kemudian nanti lepas dan kemudian mereka berlanjut ke Palestina dan di Palestina pun itu disuruh masuk gak mau gak mau suruh masuk yang sekarang direbut-rebut itu dulunya disuruh masuk gak mau ketika keluar dari Mesir masuk suruh perita masuk Palestina apa katanya oh itu dikuasai oleh centeng-centeng Babylonia yang disitu aku gak mau masuk Musa kalau meretakan aku masuk aku tunggu disini sama teman-temanku kamu aja sama Gusti Allah masuk atasi mereka kalau mereka sudah selesai bisa kamu atasi nanti aku masuk maka petunjuk Allah bahwasannya Israel tanahmu di Palestina dicabut oleh Allah tidak jadi tapi yang terkenal di kitab-kitab suci mereka adalah masih tetap dia bangsa yang pinunjuk dia mendapat pewaris dari situ maka ketika di Inggris sebagai penguasa dunia juga mengarahkan mengarahkan Israel yang berkebaran di berbagai dunia itu karena itu adalah di Sabdo sama Kristianah sebanyak orang yang terlantar di dunia maka kemudian terlantarlah akhirnya diperintahkan oleh Inggris masuk kembali hasilnya itu mengusir tapi pengusir malah mengusir pemilik tanah air oke bala tuf situ vilat janganlah berbuat merusakkan itu dibuktikan yang baru-baru ini mulai dari Oktober tahun 2003 sampai dunia sampai hari ini itu Israel menyerang Palestina dengan sasaran di Gaza semua yang dilarang dalam etika perang dalam Islam itu semua dilarang dilarang membunuh anak-anak anak-anak dibunuh dilarang membunuh wanita karena wanita itu untuk untuk media penangkaran kehidupan manusia berkembang dia itu ada wanitanya kalau mengikuti umatnya Nabi Lut itu yang laki-laki versus laki-laki itu mana punya anak mana itu punah itu kehidupan itu enggak pikirannya enggak kesana enggak enggak kesana itu jadi Islam itu mengarahkan supaya hidupnya tetap hidup dan berkembang dengan baik tapi apa yang dihancurkan dibunuh mereka dengan alasan pokoknya mereka dijadikan sejak dulu itu alasan orang suruh nyembeli sapi itu alasannya banyak kok sapi itu juga untuk mengatasi untuk solusi sebenarnya agar setelahnya dipotong sapi itu kemudian ambil bagian daripada sapi itu dagingnya pukulkan pada mayat kasus pembunuhan yang tidak diakui oleh Bani Israel ada kasus pembunuhan tapi tidak ada yang mengakui Allah menurunkan wahyu pada Musa suruh mereka sembelih sapi sapi apa untuk menyebelih itu saja bertautan atau menemukan sapi yang harus disebelih karena cerewetnya dan rewelnya kemudian sudah akhirnya ditemuk disembelih potong besi diambil bagiannya terus dikepiok dipukulkan dengan kuasa Allah maka bangkit bangkit kemudian ditanya itu itu ya sudah sudah selesai setelahnya selesai mati mati lagi meneruskan kematiannya itu hanya pelajaran bagi kehidupan ini bahasanya orang itu enggaknya jujur karena Allah itu maha kuasa maha mendengar dan itu Allah itu yang akan nagih nanti dalam kehidupan di akhirat itu konsep viroh jadi nanti dalam viroh itu adalah mula mula simatul amal al-jamilah jadi deskripsinya viroh itu adalah mula simatul membiasakan dalam kegiatan ini membiasakan apa perbuatan al-akmal al-jamilah yang indah Allah jamil yuhib buljamah itu juga asma'u khusnah Allah jamil Allah itu adalah indah dan menyukai keindahan dia punya asma'u khusnah juga nama-nama yang indah nama-nama yang baik oke kemudian orang yang wirau yaitu selain orang itu zubut tingkatan berikutnya yaitu dia adalah orang yang selalu melakukan perbuatan yang indah indah berarti secara kualitatif menyenangkan bagi orang lain kemudian mendatangkan maklumat kriteria daripada jamil itu gimana insyaAllah kita akan jelaskan baga kesempatan yang akan datang sekarang sudah senang-lam mari kita tutup dengan kabar masli subhanakallah wa hamdika asyadu an la ilaha ilaha astagfirullah alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati